Perempuan-perempuan yang kami temui sepanjang perjalanan terlihat sangat berdaya. Mereka mampu mengurus rumah, peternakan, perkebunan, menyekolahkan anak-anaknya, hingga menghasilkan karya dan melestarikan kebudayaan Indonesia melalui kedua tangannya. Namun sayangnya, mereka tidak memiliki wadah untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan selama ini. Episode kali ini tentang Perjalananku, Salimi Rengganis, bersama Eiger dan Toraja Melo, menyuarakan apa yang harus disuarakan dari tanah Sulawesi. Inilah tentang Perjalanan, Suara dari Sulawesi, episode Perempuan Tanah Toraja. So, Toraja Melo was not started by me, it was started by Bhudini Yusuf, way back in 2008, when she basically saw a problem in Toraja. She was actually on a holiday in Toraja, after having a very burnt out life with Kamna's Perhampuan. Yes, and she actually wanted to take a break in her newly constructed home in Toraja, overlooking the clouds in a place called Batu Tomonga. And that's when she observed basically kids who did not look local. And when she inquired, she came to know that these were kids of actually young Toraja Newsewomen, most of them who were indigenous weavers, but because they didn't have employment within their community and their society anymore, they would leave, they would emigrate, and become domestic helpers in Malaysia and Singapore. So essentially what she uncovered was a problem of emigration due to lack of local employment that could have been generated through indigenous weaving. Salah satu sosok perempuan inspiratif yang saya temui di perjalanan ini adalah Ibu Dini Yusuf, seorang founder dari Toraja Melo. Peran perempuan, menurut saya sepertinya peran perempuan ya sama dengan peran laki-laki ya, itu sangat penting karena kembali perempuan itu menyanggah setengah langit istilahnya, setengah isi bumi itu perempuan. Jadi ada sangat penting yang kalimat kerennya sekarang gender equality atau kesetaraan gender itu sangat penting karena kalau perempuan itu tidak diangkat untuk menjadi sama dengan laki-laki itu yang rugi kita semua. Tapi itu memang banyak tantangannya dan itu sangat saya lihat dan alami di dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara termasuk terutama di masyarakat abad. Kekerasan yang dihadapi perempuan itu berlapis. Ini sangat saya alami dan saya lihat waktu saya menjadi Sekretaris General Komunas Perempuan, Komunisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya dalam menyalankan tugas dari Sabang Merauke, saya melihat bagaimana perempuan Indonesia itu menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan adat, kekerasan agama, kekerasan negara. Perkenalkan, beliau adalah Nealfa, seorang penenun dari Teraja, tepatnya di desa Batu Tumunga. Nealfa memang baru dua tahun ini menenun, namun beliau tahu banyak tentang tenun dari ibunya yang juga seorang penenun. Nealfa bercerita, Dulu ibunya menenun menggunakan benang yang berbahan dasar serat daun nanas. Kok bisa ya? Seperti kebanyakan perempuan di Teraja lainnya, menenun hanya satu dari banyak hal yang harus beliau kerjakan setiap hari. Masih ada perkebunan dan peternakan yang harus beliau urus. Nealfa juga bilang kalau beberapa hewan ternaknya merupakan bantuan dari pemerintah. Di mataku, Nealfa hidup seperti yang diinginkan banyak orang di luar sana. Menikmati hidup dengan sederhana, menjalankan peran sebagaimana mestinya, dan berdampak bagi banyak orang. Jadi mulai dari hanya membeli pemerintah mereka, dan menghubungkannya dengan kolektif yang ibu dia berada di wilayah Sadhan, di tempat di mana dia berada, is where Taraja Melo started working with these communities. And with that, she also uncovered that you can buy the weaving, but if it does not suit the market requirements, then it's not going to be sustainable. And hence the question of training and developing them and working with them to be market ready came up, but without compromising the indigenous weaving and the heritage. And now basically we work with more than 12 communities across Indonesia where both our yayasan and then our foundation work hand in hand to give market access to these rivers. Kalau dulu itu mama membina perempuan-perempuan di Koraja. Ya, saya membina untuk memasak, mencayu, keterampilan-keterampilan, menyeru makanan, dia berbisik. Oh begitu. Jadi dengan itu mereka pun bisa mandiri ya mama. Dari Ibu Kristina, aku belajar bahwa perempuan punya kekuatan untuk menyuarakan apa yang diakini dan berkontribusi untuk kemajuan lingkungannya, terutama kepada sesama perempuan. Kalau kata anak zaman sekarang, women support women. Kalau dari dulu sampai sekarang, kembangan kain termen itu bagaimana? Dari dulu. Sekarang, sekarang sekarang sangat berkembang. Sekarang. Sekarang. Banyak peminatnya? Banyak peminatnya cuma. Banyak peminatnya cuma. Sekarang di sini kurang pembeli, juga modal kurang. Makanya ini anak-anak muda sekarang. Sekarang, apa yang ada mudanya itu yang dikenalkan. So what I can definitely share is since we have started, we have basically trained and worked with more than 1200 beavers. But that's across Indonesia. A large contribution is of course from Toraja, right? So Toraja Mamasah, you know, those areas. So more than, I think about 300 plus over the past years. And how many of them have come back? That's a difficult, you know, statistic to know. But for sure from the ones we have worked with, we definitely know that they have stayed and in fact they have convinced their other family members, right? So a sister has convinced the other sister to also come back and be able to, you know, find a source of employment, but an independent source of employment within the community. and I think that's been a real success story. And I think that was uncovered when in 2019, we did our first impact reporting with the support from a university. A student who came and interacted with these women and then she basically uncovered that the income had risen for these women up to five times from where it was before. And I think that's a great thing. Saya sering berkata kepada teman-teman atau staff di Toraja Melo yang saya dirikan tahun 2008, bahwa kita bukan menjual tenun loh. Kita mencoba untuk memberikan pilihan kepada perempuan adat untuk memperbaiki kehidupannya dari menenun. Jadi kalau harapan saya menghadapi masa depan yang tambah lama tambah sulit, kita harus sama-sama berpegangan tangan, kita harus sama-sama memperbaiki kehidupan kita bersama. Kita harus berkolaborasi, pekerjaan yang tantangannya begitu besar, kita harus bekerja sama. Dan harapan saya, harapan kita adalah di anak-anak muda, karena kalian yang membawa masa depan. Aku mau istirahat. Oh-oh-oh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton